hai oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas saya akan membantu teman-teman yang mungkin lagi kena musibah yang lagi kena orderan vikti shopee food ya pertama kalian jangan jangan panik ya kalian harus yakin bahwa uang kalian bakal balik 100% meskipun harus menunggu berhari-hari seperti itu tuh kalian tenangin dulu kalian tarik nafas dulu pokoknya harus tenang dulu yakin bahwa uang bakal kembali Oke kalau udah tenang saya lanjutkan yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian menghubungi pelanggan melalui telepon biasa sebanyak tiga kali tiga kali ya Hai nah namun pelanggan itu tidak jawab tidak menjawab telepon kalian atau tidak tersambung atau tidak aktif nah itu setelah kalian telepon tiga kali kalian screenshot kalian simpan gambarnya seperti ini nih seperti punya saya Oke cara yang kedua habis itu kalian chatting pelanggarnya lewat aplikasi shopee itu berkali-kali tapi jangan ada bahasa yang buruk ya soalnya ini buat laporan ke shopee food buat ngeklaim dananya kalau saran saya seperti itu jadi hei kak halo 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 gimana ini orderannya mau gimana atau pokoknya untuk ke buat ngepastiin aja kayak gitu lah udah ngechatting berkali-kali ini kalian screenshot juga ini saya kasih contoh seperti punya saya juga ini Oke syarat yang ketiga syarat yang ketiga itu bener-bener orderan fiktif enggak ada alamatnya ya alamatnya palsu ditanyain di orang sekitar situ enggak ada yang kenal dan enggak ada yang tahu bener-bener orderan fiktif intinya ya kemudian syarat yang keempat itu pembayarannya menggunakan cash atau jod ya kayak gitu oke bro yang jelas itu orderannya jangan diselesaikan dulu ya guys sesuai dengan ini aturannya kemudian kalian itu hubungin kedua pilihan ini kalau enggak ke kantor shopee ya hubungi customer service shopee nomornya ini saya jantum ini dari 1500702 ini kalian telepon ya meskipun kalau melalui telepon boros pulsa sih saya mengalami memang boros pulsa boros banget kalau kalau telepon mending ke kantor cuman kalau jarak ke kantornya jauh atau mungkin pas lagi dapat orderannya malam ya mau enggak mau lewat telepon dan telepon ini enggak bisa pakai telepon gratisan ya guys harus bener-bener pakai pulsa real bener-bener pulsa saya sudah pengalaman saya dulu kena orderan fiktifnya malam hari jadi mau enggak mau pakai pulsa dan pulsa saya kepotong lumayan banyak C ya pas telepon itu enggak langsung tersambung ya guys kalian harus sabar itu biasanya ada layanan-layanan kalau kepentingannya apa tekan satu kepentingannya apa tekan dua seperti itu ya nanti ikutin aja itu dengerin sarannya mereka ikutin suruh pencet tombol berapa setelah tersambung jadi tak kasih triknya nih saya dulu telepon CS kemudian Hai lapor kalau kena orderan fiktif kan biasanya sebutin nama sebutin nomor kayak gitu dan kemudian sebutin seri number yang ada di seri number yang ada di aplikasi ini ya bagi kalian yang belum tahu cara membuka seri number aplikasinya ini saya kasih tahu caranya kalian tinggal klik dua kali profil kalian nanti bakal keluar seperti ini kemudian lapor kalau ada dapat orderan kemudian fiktif setelah itu bilang aja ke emasnya atau mbaknya customer service kalau pulsa kalian lagi menimit pulsa saya tinggal sedikit ini bakal teleponnya mati nanti kalau teleponnya mati kalian bakal di telepon lagi setelah di cross-check sama customer service biasanya jaranya bakal agak lama sih bisa sampai 10 menitan atau 15 menitan baru kalian ditelepon lagi seperti itu setelah kalian telepon jarak 10 menitan atau 15 menitan kalian bakal dapet balasan tel balasan email melalui email atau kalau enggak melalui telepon juga kalian bakal disarankan seperti ini disarankan untuk ke panti asuhan dan disarankan juga untuk mendokumentasikan bukti-buktinya yang kemudian nanti untuk dikirim email ke customer service-nya dan di panti asuhan kalian jangan lupa foto bareng pengurus atau bareng anak-anaknya di depan panti asuhan yang ada tulisan panti asuhannya selain itu kalian juga harus minta bukti penerimaan nah ini yang ini ini saya kasih contoh buktinya buktinya seperti ini ya simpel lah lah setelah itu kalian kirim hasil screenshot tadi screenshot panggilan tiga kali ke customer kemudian chatting yang berkali-kali ke customer hasil screenshotannya kemudian foto serah terima di di depan panti asuhan dan yang keempat itu foto bukti terima dari panti asuhan nanti bakal dibikinin dari panti asuhannya seperti inilah itu dikirim ke email nih emailnya saya kasih tahu langsung aja ya biar kalau kalian nggak bingung saya catat di deskripsi video ini dibawah ini langsung kalian klik deskripsi videonya nanti muncul di situ saya saya sertakan email buat laporan orderan fiktif shopee food ya setelah kalau kalian kirim email ini buat laporan kalian harus sabar juga ya ini bakal kini harus nunggu tiga sampai lima jam kerja yang seperti yang dijelaskan ini di ada tulisannya tiga sampai lima jam kerja tapi pastikan kalian harus yakin bahwa uang kalian bakal kembali biar hati kalian tenang kalian tidak cuma sekalian tidak kecewa kalian tetap semangat kerja Oke semoga kalian terbantu dengan video ini semoga uangnya cepat kembali yang kena orderan fiktif semoga pokoknya nariknya lancar gacor rezekinya lancar amin ya teman-teman yang yang merasa terbantu dengan video ini mohon untuk like dan subscribe nya ya Terima kasih selamat menikmati